Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita mau jadi orang yang punya kondisi hati yang tenang Dalam perjalanan hidup kadang-kadang kita lagi sedih, lagi bundah Hatinya lagi ngerasa gak enak Maka pada malam hari ini kita datang kemari, ke masjid, kurama Allah ini Untuk mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah, membaca ayat-ayat Allah Untuk membuat hati kita tenang Ya kadang-kadang ada di antara kita bahkan sampai hari ini masih punya duka yang berkepanjangan Atau ada hal-hal yang membuat kita merasa pedih terhadap hal-hal yang sudah lewat Masih ada pedih di hati ini Atau kita juga merasa gelisah dengan masa depan yang kita khawatirkan Jadi setiap orang ada kondisi hati yang sedang gak baik-baik aja Atau sedang mengingat masa lalu yang pahit Jadi gak semua orang di masjid ini dalam keadaan yang bahagia Ada di masjid ini datang ke tempat ini membawa masalah, membawa duka Hatinya lagi kondisi gak baik Maka hari ini kita akan belajar sama-sama apa sih yang buat hati kita jadi tenang Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat kita bisa lebih legowo Kita bisa lebih reda dalam menerima ketentapan Allah, takdir Allah Sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik Teman-teman yang dihormati Allah SWT Masya Allah ada banyak cara Biasa kalau teman-teman lagi sedih teman-teman ngapain Healingnya apa healingnya Biasanya mau batinnya pakai apa Macam-macam ya Cara orang untuk healing itu macam-macam Cara orang untuk mau batin hati yang sedang sedih itu macam-macam Padahal ada obat yang paling manjur untuk membuat kita menjadi tenang Apa itu obat yang paling manjur? Obat yang paling manjur, yang paling asbal, paling utama untuk membuat hati kita jadi tenang adalah Sepenuhnya hati ini kembali kepada Allah SWT Allah yang memberikan persoalan, Allah yang kasih solusi Allah yang memberikan sakit, Allah kemudian yang mengobati Allah memberikan permasalahan, Allah kasih jawabannya Jadi bergantung pada Allah, kembali sepenuhnya kepada Allah SWT Itu obat yang paling manjur untuk membuat hati tenang Maka pada hari ini saya ingin sedikit membahas mengenai zikrullah Zikir, mengingat Allah SWT Teman-teman lihat dalam surah al-ra'ad al-ra'adu yang sering teman-teman baca Dalam surah al-ra'adu surah ke-13 ayat 28 Apa kata Allah SWT? A'udzubillah Maka akan menjadi tenang dengan mengingat Allah Ketahuilah dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenang Jadi kalau pengen hatinya tenang ternyata gak jauh-jauh larinya Healingnya ternyata gak susah-susah Ternyata healingnya adalah dengan mengingat Allah Dengan berfikir kepada Allah SWT Jadi disini kita tahu teman-teman semua Ketenangan hati yang mau kita dapatkan Bisa menghilangkan kesedihan kita Kegundahan kita Ketenangan hati itu dengan cara mengingat Allah SWT Jadi zikir adalah obat dan penawar penyakit hati Jadi kalau sampai hari ini masih ada teman-teman yang sedih berkepanjangan Coba diingat-ingat lagi apakah sudah sering mengingat Allah Zikir itu bentuknya macam-macam teman-teman sekalian Tidak hanya sekedar lafaz seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Walailah, Irallah, Allahu Akbar, Istighfar dan sebagainya Tapi zikir juga adalah mengingat Allah dengan cara Salat Salat mengingat Allah tidak Baca Quran mengingat Allah enggak Jadi semua yang mengingat Allah Disebut sebagai zikir dan membuat hati kita menjadi tenang Nah sebelum kita bahas banyak hal yang membuat hati kita menjadi tenang Ada beberapa doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Untuk membuat hati kita menjadi tenang Beberapa doa dan zikir sahih dari Nabi Muhammad SAW Yang dianjurkan, dibaca oleh kita semua yang sedang tertimpa kesedihan, kesusahan Permasalahan yang sangat berat Ternyata sudah diajarkan doa-doanya Ini harus dihafalkan doa ini Karena dalam setiap perjalanan kita Tidak selamanya kehidupan kita bahagia Tidak selamanya kehidupan kita senang Ada kalanya kita gundah merasa persoalan begitu berat Ternyata salah satu doa ketika kita ditimpa kesusahan Rasulullah SAW ajarkan doanya seperti apa Ingat baik-baik doanya Bunya seperti ini La ilaha illallahul azimul halim Coba ikutin La ilaha illallahul azimul halim Sekali lagi La ilaha illallahul azimul halim Udah faham? Oke, ulang lima kali dulu Biar sekarang langsung hafalin Doanya adalah pertama Coba sebutkan La ilaha illallahul azimul halim La ilaha illallahul azimul halim La ilaha illallahul azimul halim Lagi La ilaha illallahul azimul halim La ilaha illallahul azimul halim Udah faham? Lanjut Doanya dilanjutkan dengan La ilaha illallahul rabbul arshil azim Boleh sebutkan 5 kali La ilaha illallahru rabbul arsyil adzim Kita ulang dari awal boleh La ilaha illallahul arsyil adzim La ilaha illallahru rabbul arsyil adzim Masa ada kelanjutannya Perhatikan baik-baik, doanya adalah La ilaha ilallahu rabbus samawati Warabbul arfi Warabbul arshil karim Boleh bareng-bareng? La ilaha ilallahu Samawati warabbul arfi Warabbul arshil karim Sekali lagi La ilaha ilallahu rabbus samawati Warabbul arfi Warabbul arshil karim Kita ulang dari awal Ini doa yang teman-teman harus hafal Ini doa yang kalau kita tertimpa ujian dasyat Tertimpa kesedihan mendalam Ketimpa kesusahan yang amat sangat Rasul menyuruh kita untuk baca doa ini Kita bareng-bareng dua kali, tiga kali boleh? Dari awal sampai akhir Boleh teman-teman? Oke, kita baca bareng-bareng La ilaha illallahul a'zimul halim La ilaha illallahul rabbul arshil a'zim La ilaha illallahul samawati Warabbul arshil karim Sekali lagi, boleh? Supaya hafal, jadi diulang-ulang terus Sekali lagi ya Doa kalau kita sedang ditimpa kesedihan Ditimpa musibah Ditimpa kesusahan hati Ditimpa rasa sakit yang mendalam di hati ini Maka ternyata obatnya adalah doa ini Doanya adalah La ilaha illallahul a'zimul halim La ilaha illallahul rabbul arshil azim La ilaha illallahul rabbul samawati Warabbul arzi Warabbul arshil karim Artinya apa? Tiada Tuhan yang berhak diibadahi Kecuali Allah SWT Yang maha agung lagi, maha penyantun Tiada Tuhan atau illah Yang berhak diibadahi kecuali Allah SWT Pemilik dan penguasa arshil agung Tiada illah, tiada Tuhan Yang berhak disembah atau diibadahi Kecuali Allah SWT Pemilik dan penguasa langit bumi dan arshil mulia Ini doa yang teman-teman baca Setiap saat Untuk menghilangkan kegundahan Kesedihan hati teman-teman semua Ya, nanti kalau misalnya belum hafal Teman-teman cari lagi Tapi tadi sudah sedikit hafal ya doanya ya Berikutnya Mau lagi doa yang lain? Untuk membuat hati kita jadi tenang? Doanya adalah Ya, jadi Dari Imam Abu Daud Meriwayatkan hadith Dari Asma binti Umais Bahwa Rasulullah SAW Berkata kepada aku Katanya Maukah aku ajarkan kepadamu Doa yang hendaknya engkau baca Di waktu sulit Maka Dia ucapkanlah doa ini Bunyinya apa? Doanya adalah Ini lebih mudah doanya Allah Allah Rabbi la ushriku bihi syai'ah Boleh kita bareng-bareng? Allah Allah Rabbi la ushriku bihi syai'ah Apa artinya? Allah Allah adalah Rabbku Aku tidak menyebutuhkannya dengan apapun Itu doa yang kedua Yang teman-teman bisa baca Kalau lagi Sedih Kalau lagi gundah Ingat doanya Allah Allah Rabbi la ushriku bihi syai'ah Itu doanya Doa yang pertama tadi udah asal? Coba ulang lagi Satu, dua, tiga La ilaha ilaha ilallah La ilaha ilallah Al-azim Al-halim Nah, sekali lagi Lanjutan La ilaha ilallah Rabbul arshil al-azim Lanjutannya La ilaha ilallah Doa yang kedua tadi bagaimana ribu sekalian? Itu doa-doa kalau lagi sedih, doanya mesti diingat karena tidak setiap saat hidupan kita bahagia. Ada juga doa yang paling mudah yang teman-teman sudah hafal. Doa kalau kita lagi sedih, tidak tahu siapa yang bisa tolong kita kecuali Allah. Doanya Nabi Yunus SAW. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimi. Kalau ini semuanya sudah hafal ya. Tiada illah, tiada Tuhan yang berhak diibadah, di sembah. Kecuali Allah SWT. Kemudian kita puji-puji Allah dan sungguh aku adalah hamba Allah yang zalim. Jadi ini juga doa ketika kita mendapatkan ujian yang dasyat, kita juga baca doa ini teman-teman semua. Nah kita lihat, ada kesamaan diantara tiga doa ini. Ada yang tahu kesamaannya apa? Tiga doa ini yang disebut-sebut sebagai doa pelipur lara, penghapus kesedihan kita yang membuat hati kita tenang. Tiga doa ini punya kesamaan, yaitu apa? Merealisasikan Tauhid. Ada Tauhid di dalamnya. Tauhid itu bermakna apa? Mengikhlaskan ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Semuanya untuk Allah SWT. Itulah tempat kembali terbaik bagi manusia setiap kali ditimpah kesedihan, setiap kali diterpah kesulitan. Maka dengan cara merealisasikan Tauhid dengan doa-doa yang tadi kembali sepenuhnya kepada Allah SWT. Terima kasih.